Intro Quran yang bunuh satu orang beriman saja tanpa alasan yang dibenarkan satu orang hati-hati ya kalau yang masuk neraka kekal di dalamnya dosa apa? masuk neraka gak keluar dari neraka dosa apa? sekarang kami berikan informasi langsung dari Quran ada satu lagi dosa yang siksaannya lebih hebat dibandingkan dosa sirik lebih hebat yaitu dosa orang yang membunuh seorang beriman dan dia tidak tobat siapapun orangnya termasuk orang Islam kalau ada orang membunuh seorang beriman kemudian wafat dia dan tidak tobat sampai meninggalnya lihat bagaimana hukumannya An-Nisa ayat 93 dan siapapun yang pernah menumpahkan darah membunuh satu orang saja yang beriman secara sengaja dia bunuh itu hati-hati maka kami sediakan neraka jahannam untuk orang itu langsung jahannam dan kekal di dalamnya tidak akan keluar kekal di dalamnya tidak akan keluar kalau dia masih hidup diberi kesempatan tobat kalau tidak tobat Allah murka pada orang itu jadi orang-orang ini kalau sudah Allah murka di laknat kemanapun akan singgah dia tidak akan pernah penteram tidak akan penteram anda tidak disukai disini anda bisa pindah ke tempat lain anda dilarang disini anda bisa pindah ke tempat lain tapi kalau Allah yang larang Allah yang tidak sukai mau pindah kemana mau pindah kemana tidak akan bisa yang paling hebat dan di alam kuburnya nanti kami sediakan siksa yang berlipat luar biasa dilempar pakai batu seperti ini sakit tidak? kalau azimah batunya sebesar ini berkali-kali lipat itu jadi hati-hati hati-hati jadi ada orang-orang yang melakukan satu dosa kemudian Allah siapkan bagi neraka yang sangat luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Inna lillahu wa inna ilihi raji'un Alhamdulillah Inna lillahu wa inna ilihi raji'un Alhamdulillah Inna lillahu wa inna ilihi raji'un Inna lgolp la yahzan Inna lal'ayna l'tetemah Wa inna Alna Al-Firaq huala Al-Fitye Sub-Fitye Fitye Al-Firaq Ljabhah Al-Difar L-Islami Namah zoonoon Wala naqulu illa ma yurdi rabbana Alhamdulillah Inna lillah wa inna ilihirajijoon Sayabar turuduka chita Kibada kul warga besar FBE Khususnya kibada guru tarjinta al-habib Muhammad Rizik Shihab Dalibbi khusus lagi kibada kul warga Sudara sudara kami Yang ditembak mati Dan mudah-mudahan mereka diterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai syuhada Dan mudah-mudahan kejadian musibah ini Kita selalu berdoa Allahumma ajirna fi musibatina Wakhluflana khairan minha Ya Allah sempurnakan pahala Bagi kami terhadap musibah ini Dan ganti yang lebih baik Dan saya sampaikan Duka cita Kepada kul warga besar Sudara sudara kami yang kami cinta Sudara Faiz Ahmad Shukur Andi Uktiawan Andi Uktiawan M. Riza Muhammad Suti Khaddafi Lutfil Hakim Dan Ahmad Sufyan Semoga mereka ini Diterima di sisi Allah sebagai syuhada Dan keluarganya diberikan oleh Allah Kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini Kita bisa menambil hikmah dan belajaran Jangan sampai terbancing emosi Dan tertimbul fitnah yang lebih besar Mari kita sama-sama menyatukan dan merapatkan saf kita Bersama-sama mencari solusi Melalui komunikasi dan dialog yang baik Tapi saya tidak minta subscribe Dan saya harap Aparat Ternyata Hukum Agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya Dan juga menjalankan Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia Jalan sampai insiden ini Membuat masyarakat kebinungan Malah yang batil jadi hak Yang hak jadi batil Dan saya harap Mudah-mudahan dengan kejadian ini Bisa terbongkar motifnya Dan juga Bisa menjalankan hukum seadil-adilnya Terhadap orang yang terlipat dalam kasus ini Dan mudah-mudahan Tidak sampai terulang lagi Semoga kita semua diampuni oleh Allah Terima kasih telah-mudahan Tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini Penembakan 6 Laskar FPI Mengawal Imam Besar Habib Rizik Sihab Bagaimana pandangan Ustaz? Apakah para Laskar termasuk syuhada? Hari ini kejadian Besok langsung saya keluarkan video Pertama Man qatala mu'minan Siapa yang membunuh orang beriman Muta'ami dan secara sengaja Fajazauhu Jahannam Di akhirat neraka Jahannam lah tempatnya Di dunia ini hidup dia sementara Paling lama 63 tahun Masuk kerja umur 25 Mati juga akhirnya Hanya untuk dapat gaji Hanya untuk dapat jabatan Di akhirat Rasakan kau lah neraka Jahannam Yang tak percaya masuk neraka Yang percaya pun masuk neraka Silahkan tak percaya Masuk neraka juga kau Aku tak percaya neraka itu ada Tengok nanti Sama-sama nanti di akhirat kita hidup Hai kau yang tak percaya api neraka Kau buatlah sesuka hatimu Isma shi'ita Hidup sesuka hatimu Fa'inna kamayit Kau akan mati juga Itu point yang pertama Yang kedua Meminta kepada Komnas HAM Supaya segera membentuk tim independen Untuk mengusut tuntas Supaya pembunuhan Dapat diungkap ke permukaan Siapa yang menembak dari jarak dekat Siapa yang menyiksa membakar Siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga Kenapa perutnya dibelah Kenapa kuritnya biru-biru Kenapa dipukul pakai senjata tumpul Kau juga akan punya anak Kau juga akan punya keturunan Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu Enam bulan Sembilan bulan Sepuluh hari Dibesarkan dengan tetes air mata Enam orang itu bukan anak kucing Enam orang itu manusia Sebaya dengan anak-anak Sampai kau sayang kepada saudara Tak beriman kamu Sampai ada rasa saudara Kalau engkau bisa merasakan sakit Berarti kau makhluk hidup Kalau kau bisa merasakan sakit Berarti kau makhluk hidup Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain Barulah kau disebut manusia Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Sampai jumpa